Gempa berkekuatan 6,4 skala Richter mengguncang Lombok, Nusa Tenggara, Berat minggu pagi. Lebih dari seribu rumah warga rusak, akibatnya ribuan orang mengungsi di tempat-tempat terbuka. Saat gempa terjadi, warganya tinggal di Sembalun dan sekitarnya sedang beraktifitas di sawah. Data hingga minggu sore gempa dengan kedalaman 7,7 km ini menyebabkan sedikitnya 14 orang meninggal, dan lebih dari 160 orang terluka. Selain pulau Lombok, gempa juga terasa hingga pulau Sumbawa dan Bali. BMKG mencatat sejak minggu pagi hingga minggu malam telah terjadi 203 gempa susulan. BMKG juga meminta warga Lombok tetap waspada dengan gempa susulan yang akan terjadi hingga beberapa minggu ke depan. Namun warga DIMO tak perlu khawatir karena kekuatan gempa susulan diprediksi terus melemah dengan frekuensi yang semakin jarang. Ini perkembangan terakhir, gempa susulan 203 kali gempa susulan. Dengan magnitudo terbesar 5,7 dan kekecil 2,1. Frekuensi kejadian atau ketatatan antar kejadian penpa susulan semakin menurun. Artinya jedanya semakin panjang. Tidak hanya menghancurkan rumah, gempa juga berdampak di wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani. Dari video amatir, seorang pendaki gunung terlihat bagian Gunung Longsor. 13 warga Malaysia yang tengah berada di Base Camp Savannah selamat. Demi keselamatan, pasca gempa perintah daerah menutup seluruh akses pendakian ke Gunung Rinjani. Sejumlah pendaki merekam gentingnya situasi kala gempa menerjang lombok. Gunung Rinjani yang mereka daki, kala itu bak hujan longsor. Iya, bertonton tanah dan punggung bebatuan ambruk seketika. Inilah kronologinya. Minggu pagi jam 5 lebih 47, gempa 6,4 skala Richter mengguncang lombok. Gunung Rinjani yang kala itu dipenuhi ribuan pendaki gempar. Longsor skala besar terjadi. Layaknya hujan, bertonton punggung tanah dan punggung bebatuan berjatuhan. Situasi ini direkam oleh sejumlah pendaki di atas Gunung Rinjani. Seketika itu pula, para pendaki yang panik berusaha menyelamatkan diri. Mencari posisi aman dari ancaman longsor. Termasuk berdoa hingga berzikir demi keselamatan diri dan meredahnya musibah pagi itu. Pascai gempa, inilah kondisi di sejumlah Gunung Rinjani minggu siang. Tanah retak hingga bangunan retak terlihat di sejumlah titik. Terdata satu pendaki, yakni seorang warga negara Malaysia bernama Sitilur Isma Wida meninggal dunia. Sementara itu sampai Senin pukul 10 pagi, terdapat 560 orang pendaki yang berada di Gunung Rinjani. Tim evakuasi gabungan berusaha membuka jalur baru untuk menyelamatkan mereka. Termasuk mengirim perbekalan makanan dan logistik lainnya melalui jalur udara. Selama proses evakuasi ini, jalur pedagian pun ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Tim Liputan laporkan internet.